Intro Sidang perdana kasus dugaan penganiayaan terhadap Adina Rasti yang menjerat Eze Giordino akhirnya digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 3 April lalu. Sesekali ia tertunduk dan menggelengkan kepala saat mendengar dakwaan jaksa penuntut umum dalam sidang tersebut. Sidang dugaan penganiayaan Rasti itu akan dilanjutkan minggu depan dengan agenda mendengar keterangan sejumlah saksi. Eze mengaku semua tuduhan akan dibuktikan dalam sidang selanjutnya. Untuk kawan-kawan kita sudah dengar bersama-sama ya. Kemungkinan nanti kita lihat di materi berkara di dalam pemeriksaan saksi-saksi. Dari sana baru kita tahu arahnya kemana nanti. Sekarang kan belum. Jadi kita dengar dulu kesaksian-kesaksian para pelabur kesaksian-saksi yang lain. Dari sana nanti baru kita tahu arahnya kemana. Sekarang juga kita masih merabah. Baru didakwaan kan. Dakwaan itu kan diperkuat oleh bukti-bukti dan saksi-saksi. Nah, di minggu depan pemeriksaan saksi mungkin dari sana rekan-rekan wartaun juga sudah pasti tahu kesalahan-kesalahan apa yang diperkuat oleh Eze dan bukti-bukti apa yang disampaikan. Mungkin sekarang aku udah gak perlu ngomong apa-apa. Kita lihat semuanya nanti. Kata-kata itu mungkin gampang banget untuk di ucapkan. Tapi mungkin aku harus jalan-jalan. Jadi itu, itu. Jadi itu. Itu satu hal yang mungkin bikin aku bisa makin kuat lagi. Jadi aku juga butuh doa dari teman-teman semuanya. Dalam sidang tersebut, Eze tampak begitu tegar dan tenang. Meski baru pertama kali duduk di kursi persakitan. Ia yakin bukti yang akan dibawanya cukup kuat. Hingga tak gentar dalam menjalani sidang. Kendati Rasti mendapat dukungan dari sejumlah pihak. Jadi karena ini bukan pencarian dukungan, mencari simpati masyarakat, atau intervensi, atau suatu acara kampanye, kan gitu. Jadi gak perlu dukung-dukung. Yang ada adalah para pihak, biar aku menjaksa, dan kami juga pendeksi hukum, mempersiapkan bukti-bukti yang ada untuk mendukung argumentasi masing-masing. Terima kasih telah menonton!